Minat warga Kabupaten Merangin untuk mengikuti vaksinasi booster masih rendah. Hingga saat ini, vaksin dosis ketiga untuk menekan laju penularan COVID-19 baru mencapai 13,58 persen. Progres vaksinasi ketiga atau booster di Merangin saat ini masih rendah, yakni baru mencapai angka 13,58 persen atau sebanyak 36.540 orang. Rendahnya capaian vaksinasi ini dipengaruhi oleh kurangnya minat masyarakat, karena saat ini angka positif COVID-19 menurunnya sehingga masyarakat enggan melakukan vaksinasi booster. Selain itu, faktor keresahan warga terhadap COVID-19 yang semakin berkurang juga mempengaruhi minat masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Kabit P2P Dinkes Merangin Haris Nurdin menjelaskan, beberapa masyarakat yang melakukan vaksin booster hanya untuk syarat melakukan perjalanan keluar daerah. Namun terlepas dari hal itu, pihaknya terus mencoba memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya vaksinasi booster. Kepercayaan masyarakat, kita ketahui sekarang antusias masyarakat atau kepercayaan masyarakat sangat rendah terhadap vaksin terkait mungkin dengan informasi-informasi yang beredar di masyarakat. Walaupun saat ini kasus COVID-19 di Kabupaten Merangin sudah nol sejak beberapa bulan terakhir, Dinas Kesehatan setempat meminta masyarakat yang belum vaksinasi untuk segera melakukan vaksinasi agar terbentuk herd immunity. Sementara untuk vaksinasi COVID-19 dosis pertama berada di angka 91,62 persen atau 171.273 orang. Sedangkan dosis kedua telah mencapai 64,50 persen atau 243.281 jiwa. Riko Saputra, Jek TV, melaporkan.